Intro Komisioner Komunas HAM BK Ulung Haussara mengungkapkan ada sebanyak 45 kali tembakan gas air mata hingga mengikibatkan tragedi kanjuruhan terjadi. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers pada Rabu 2 November. Gas air mata tersebut yang kemudian memicu terjadinya kerusuhan berujung tewasnya 130-an penonton. BK menjelaskan sebanyak 27 tembakan terlihat di dalam video dan 18 lainnya terkonfirmasi terdengar dari suara tembakan. Gas air mata ditembakan pertama kali oleh polisi pada pukul 22 lebih 8 menit Dr. Syabarat dalam menit yang sama sebanyak 11 gas air mata ditembakan ke arah lapangan bagian selatan. Tembakan gas air mata terus berlanjut hingga mencapai 24 kali selama pukul 22 lebih 11 menit hingga pukul 22 lebih 15 menit. BK menjelaskan setiap tembakan berisi 1 hingga 5 amunisi gas air mata. Penembakan gas air mata tersebut dilakukan aparat tanpa koordinasi dengan Kapolres Malang dan atas kemauan masing-masing personil. Dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan fakta pengawas pertandingan atau match komisioner juga tak mengetahui bahwa gas air mata dilarang dibawa ke dalam area stadion. BK mengungkapkan pengawas pertandingan mengetahui aparat keamanan membawa gas air mata, namun pengawas pertandingan tidak melaporkan hal tersebut. Saat dimindahi keterangan, pengawas pertandingan mengakui tidak mengetahui larangan itu. BK mengatakan penembakan gas air mata dilekukan oleh BRIMOP dan juga personil Sabara. Sementara jenis senjata yang digunakan untuk melontarkan gas pengurai masa tersebut, yakni laras licin panjang dengan selangsong kaliber 37-38 mm, lalu flashball Super Pro kaliber 44 dan anterior AGL kaliber 38. Adapun amunisi gas air mata yang digunakan merupakan stok 211 yang sudah kadaluarsa. Dari pukul 22.08.59 sampai 22.09.08, BRIMOP 11 kali menembakkan gas air mata ke arah satelbank, telatan lapangan. Setiap tembakan berisi 1-5 amunisi gas air mata. Aparat kembali menembakkan gas air mata pada pukul 22.11.09 dan pada pukul 22.11 hingga pukul 22.15 diperkirakan gas air mata ditembakkan 24 kali. Jumlah amunisi yang terlibat, terlihat dalam video sebanyak 30 amunisi yang bersumber dari 10 tembakan. Terus kemudian diperkirakan gas air mata ditembakkan di dalam stajuan pada peristiwa ini sebanyak 45 kali. 27 tembakan terlihat dalam video kami mengkompilasi semua video yang ada dan kemudian 18 lainnya terkonfirmasi terdengar jadi suaranya, suara tembakan. Jadi itu sebanyak 45 kali.